Satu orang korban lagi telah dievakuasi dari basement Laza UOB di Jalan Tamri. Setelah ditemukan oleh tim Sargabungan, Zenaza Hardian Eko Eritia langsung dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangung Pasuk. Tubuh Hardian ditemukan mengapung di area basement 1. Dari kami semarin, udah gak ada beritanya. Tapi dari pihak bekerjaannya udah formasi ketika, bahwa ada gak ketemu gitu ya, udah gak ketemu, ya kita udah terus stand by di sini sambil monitor kondisi di sini. Hardian adalah pekerja gedung UOB dan diduga sebagai korban terakhir yang terjebak di basement saat banjir menerjang. Penyodotan air di area basement multilantai ini diperkirakan akan memakan waktu 3-4 hari. Ini memicu dugaan bahwa masih ada korban lain yang belum sempat dievakuasi.